Misteri bayangan setan jilid satu. Belum habis ia mengucapkan kata-katanya mendadak gadis itu menjerit ngeri dan menggelepak di atas tanah dalam keadaan tak bernyawa. Tan Kiabeng yang sedang memusatkan seluruh perhatian untuk mendengarkan perkataannya sama sekali tidak menduga kalau pada waktu itu ada orang yang melancarkan serangan bokongan ke arahnya, menanti ia tersadar kembali keadaan sudah terlambat. Dengan cepat kepalanya didongakan melakukan pemeriksaan di sekeliling tempat itu, tampaklah dari balik sebuah batu cadas di sebelah kiri agaknya tampak sesosok bayangan manusia sedang berkelebat lewat. Ia segera membentak keras, dengan tangan sebelah melindungi dada dan tangan yang lain dipentangkan siap-siap melancarkan serangan, tubuhnya menubruk ke depan. Mendadak telapak tangannya didorong ke depan melancarkan satu pukulan berhawa dingin yang amat dasyat, bagaikan tiupan angin topan dengan cepat hawa pukulan tersebut menghajar batu cadas di hadapannya sehingga hancuran batu beterbangan memenuhi angkasa. Tetapi tak sesosok bayangan manusia pun yang ditemukan di sana. Setelah melancarkan serangan tadi, hawa murninya lantas buyar sedang tubuhnya pun melayang turun kembali ke atas tanah. Tiba-tiba, segulung angin serangan jari yang amat santar dengan amat tajam menerjang jalan darah lengtai hiatnya diikuti suara seseorang yang aam menyeramkan sedang tertawa dingin tiada hentinya. Ketika ia menengok ke samping bayangan manusia yang baru saja membokong dirinya itu kembali sudah lenyap tak berbekas. Tetapi dengan ketajaman matanya, sebentar saja ia sudah berhasil menemukan kurang lebih 30 kaki dari dirinya berada secara samar-samar tampak sesosok bayangan manusia yang sedang berkelebat lewat. Ia merasa bayangan manusia yang tinggi kurus itu mirip sekali dengan perawakan dari Gientumolei Golun, di dalam keadaan amat gelusar tubuhnya siap-siap melakukan pengejaran ke arah depan. Mendadak ia teringat kembali peristiwa yang sedang berlangsung di atas kuil Sam Chingkong di Gunung Butong, tak terasa lagi teriaknya keras, Aduh celaka aku sudah membuang banyak waktu untuk suatu peristiwa besar niatnya untuk mengejar Gientumolei segera dibatalkan, sebaliknya ia lantas putar badan, laksana anak panah yang terlepas dari busurnya meluncur ke arah kuil Sam Chingkong. Dari tempat kejauhan tampaklah di dalam kuil Sam Chingkong sudah terang-benderang oleh cahaya obor, suara bentakan gusar bergema silih berganti, hal ini membuat hatinya merasa semakin menyesal. Gerakan tubuhnya segera dipercepat, hanya di dalam sekejap saja ia sudah tiba di depan ruangan Yen Si Tin. Tampaklah di depan bangunan tersebut sedang berlangsung dua pertempuran yang amat sengit, It Jan To'oti yang serta Wilie Jan To'oti yang masing-masing dengan menyebarkan diri memimpin sebuah barisan pedang Kyo Kong Kiam Tin di sebelah kiri kanan bangunan tersebut. Sedang orang yang melakukan terjangan ke dalam barisan adalah dua orang lama gendut yang memakai jubah warna merah. Leng Hang To'oti yang, si kakek tongkat perak serta sak is sekalian berdiri sejajar di atas tangga di depan pintu ruangan, Di sampingnya berdiri pula seorang To'osu tua yang amat gagah dengan rambut berwarna keperak-perakan Serta mencekal sebuah hutin di tangannya jelas di ala Seng Butong Kiam Pue yang berdiam di belakang gunung. Di tengah-tengah kalangan, berdiri pula serombongan manusia dengan seorang lelaki berperawakan tinggi besar Yang rambut kuning, bermuka hijau dengan matah, tunggal serta gigi seperti taring berdiri di paling depan, Agaknya manusia berwajah seram ini merupakan pemimpin dari penyerbuan kali ini Agaknya Leng Hang To'oti yang sekalian pada saat ini sedang memusatkan seluruh perhatiannya pada kedua barisan pedang Kyo Kong Kiam Tin tersebut, sehingga sewaktu Tan Kiya Beng tiba di sisinya mereka sama sekali tidak merasa Tan Kiya Beng pun tidak ingin mengganggu perhatian mereka, diam-diam ia berdiri di samping Dan memperhatikan perubahan selanjutnya dari kalangan pertempuran itu Ia merasakan pengaruh dari kedua buah barisan pedang itu jauh lebih dasyat Jika dibandingkan dengan barisan yang menghadapi dirinya kemarin, segulung hawa pedang yang amat santer dengan rapatnya mengurungi seluruh angkasa Membuat kalangan tersebut penuh diliputi oleh kawan pembunuhan Kedua orang lama ada di dalam barisan, semuanya melakukan perlawanan dengan mengandalkan tangan kosong Kedua buah ujung jubahnya yang lebar berkelebat ke sana kemari tiada hentinya Di mana sambaran ujung bajunya tiba, cahaya pedang segera buyar dan kalut diiringi suara dengungan yang membebisinkan telinga Cukup ditinjau dari keadaan ini, sudah jelas memperlihatkan kalau tenaga dalam dari kedua orang lama tersebut sangat sempurna sekali Bahkan jurus-jurus serangan yang mereka gunakan pun sama sekali berbeda dengan jurus-jurus dari daerah Tionggoan Pertempuran kali ini tak dapat disamakan dengan pertandingan silat keadaan biasa Pertempuran kali ini menyangkut mati hidupnya Partai Butong Pei Karena itu It Jan To'o Tiang serta Wilia Jan To'o Tiang yang bertindak selaku pimpinan dari kedua buah barisan pedang tersebut Berusaha keras untuk mempertahankan diri dengan sekuat tenaga dan dengan paksakan diri memperkecil lingkungan barisan pedang itu Tetapi, lingkaran seluas dua dipa yang ada di tengah-tengah kalangan selama ini tak berhasil diperkecil bahkan untuk mendesak maju selangkah pun tidak sanggup Tan Kiya Beng dengan tenangnya berdiri di samping memperhatikan kedua orang lama yang terkurung di dalam barisan pedang itu Ia merasa kedua orang huwasyo tersebut sebenarnya belum mengeluarkan seluruh tenaganya Hal ini membuat dia diam-diam merasa bergidik atas keselamatan para To'o Su To'o Su Butong Pei itu Ketika diliriknya Leng Hang To'o Tiang maka tampaklah air mukanya pun sudah berubah serius Agaknya Chiang Bun Jin dari Butong Pei ini pun sudah melihat bila barisan pedang Kiem Kong Kiam Tin sebagai barisan andalan Partai Butong Pei sebentar lagi akan hancur di tangan kedua orang lama berbaju merah itu Pada waktu itulah mendadak si kakek tua berambut putih bermata tunggal itu memperdengarkan suara tertawanya yang amat menyeramkan Hehehe, 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 waktunya sudah tiba, barisan bobrok ini tiada harganya kalian pertahankan terus Cepat-cepat dihancurkan saja kedua orang lama berbaju merah itu segera menyahut dengan suara yang lancang dari kedudukan bertahan Dan kini mereka berganti melancarkan serangan Tampaklah awan merah berkelebat ke sana kemari, segulung hawap pukulan yang mana dasyat dengan tiada hentinya menyambar keempat penjuru Hanya di dalam sekejap saja suara jeritan ngeri sang susul menyusul bergema memenuhi angkasa Dari barisan pedang yang dipimpin oleh Hitchan To'oti yang ada dua orang To'osu yang berhasil kena dihajar pental dari barisan dan rubuh ke atas tanah tak berkutik Lenghang To'oti yang perlahan-lahan menghela nafas panjang, baru saja ia ada maksud untuk menghentikan serangan itu Kembali suara jeritan ngeri berkumandang memenuhi angkasa Seng lama yang berada di dalam barisan wejan To'oti yang berhasil mengirim satu pukulan ke atas dada To'osu tersebut sehingga terpukul mundur ke belakang dengan sempoyongan Kedua buah barusan pedang itu kontan jadi kacau balau, sebenarnya dengan mudah sekali kedua orang lama berbaju merah itu dapat menerjang keluar dari kepungan Tetapi mereka berdua yang sudah terbiasa melakukan tindakan kejam mendadak bersuit aneh Ujung jubahnya kembali dibabat ke depan dengan dasyat, diiringi suara jeritan ngeri beberapa orang To'osu sekali lagi kena terpukul luka oleh serangan mereka Sa'ih yang melihat saudara seperguruannya kena dijagal dengan begitu kejam, dalam hati merasa teramat gelusar pedangnya segera dicabut keluar dari sarung lalu meloncat ke depan Jangan turun tangan jahat terlebih dulu, aku orang sisak sudah datang pedangnya laksana serentetan pelangi dengan mendadak menggulung ke depan Sedang tubuhnya pun dengan cepat melayang turun ke tengah kalangan Mendadak, di tengah udara kembali terlihat cahaya keperak-perakan berkelebat lewat Giantumol le'i golun dengan mencekal sebilah golok melengkung laksana taburan bintang di langit sudah melayang datang dari balik tembok pekarangan menghadang di hadapan Saki Heee, heee, sembilan orang bersama-sama mengerubuti seorang, sekalipun mati semua juga tak usah disayangkan, teriaknya sambil tertawa dingin tiada hentinya Orang lain menganggap barisan Kiyokong Kiam Tin dari Partai Butong sangat dasyat Tetapi kami orang-orang dari Isana Keburang Emas menganggapnya seperti sebuah permainan kanak-kanak saja Bila mana kalian sudah terbiasa menggunakan barisan hidung kerbau, kenapa tidak kumpulkan seluruh hidung kerbau yang ada untuk mengerubuti bersama dengan begitu Siowiamupun tak usah repot-repot pergi mencari mereka satu persatu Sakih yang mendengar perkataan itu saking gusarnya tak sepatah kata pendisa diucapkan keluar, mendadak ia membentak keras pedangnya dengan mendadak di babat ke arah depan Di sekeliling tubuhnya segera tergulunglah serentetan ombak pedang yang amat dasyat, bagaikan berpuluh-puluh bilah pedang bersama-sama menyerang ke depan Dan seketika itu juga seluruh kalangan kena terkurung olehnya rapat-rapat Haaa, haaa, jurus serangan ini sih masih lumayan juga seru si Gian Tumolei sambil tertawa sombong Tubuhnya segera miring ke samping, kakinya menginjak kedudukan ciwu memotong tajam ke pinggir golok melengkungnya Dengan menimbulkan cahaya yang menyilaukan mati segera menyambut datangnya serangan pemuda tersebut Keanehan dari jurus serangannya serta perubahan gerak dari golok lengkungnya yang telengas benar-benar luar biasa sekali Sakih yang melihat sikapnya sangat congkak, diam-diam makinya dalam hati, HMMM Bangsat cilik kau jangan sombong dulu Sebentar lagi aku akan suruh kau merasakan kelihayanku Mendadak pergelangan tangannya digetarkan Dimana cahaya kehijau-hijauan berkelebat mengurung seluruh angkasa pedangnya Laksana sambaran kilat membabat ke depan Hanya di dalam sekejap saja ia sudah melancarkan 12 buah serangan dengan berganti 8 buah saja Kontan saja seluruh angkasa dipenuhi dengan desiran hawa pedang yang menggidikan badan Giantumolai yang melihat sakih berhasil menyalurkan hawa murninya melalui ujung pedang Dalam hati baru mulai merasa berdesir Senyuman yang semula menghiasi bibir pun segera lenyap tak berbekas Ia tidak berani lagi bersikap sombong seperti kedatangannya semula Golok lengkung di tangannya diputar sedemikian rupa mengeluarkan ilmu goloknya yang paling dasyat Untuk mempertahankan diri dari kurungan cahaya hijau pihak lawan Seketika itu juga cahaya hijau serta cahaya putih berkilauan menusuk hati Dalam waktu yang amat singkat semua orang sudah merasa sulit untuk memberdakan siapa kawan siapa lawan Ketika itu kedua buah barisan pedang Kyokong Kim Tin yang mengerubuti kedua orang lama berjubah merah itu sudah kacau balau tidak karuan Kecuali yang terluka dan mati para toosu-tosu lainnya pada mengundurkan diri ke belakang Seng lama berjubah merah yang ada di sebelah kiri dengan wajah lebar persegi mendadak tertawa seram Butong Pei menyebut dirinya sebagai partai pedang nomor satu di kolong langit Dan selamanya cuma berani bertempur mengandalkan jumlah banyak untuk mencari kemenangan Ternyata tak seorang di antara kalian ada yang berani bergebrak seorang lawan seorang dengan hutiamu Air muka lenghang tooti yang segera berubah hebat Dengan cepat pedangnya dicabut keluar siap-siap meloncat masuk ke dalam kalangan Tan Kia Beng yang selama ini berdiam diri ketika itu mulai merasa bahwa dirinya yang sudah datang untuk membantu orang saat inilah seharusnya menampilkan diri Dengan cepat ia membentak nyaring tooti yang sebagai seorang ketua partai yang terhormat Kenapa harus turun tangan sendiri melayani kaum penjahat yang sangat rendah kedudukannya Biarlah Cai He yang turun tangan menjajal kepandayan silat dari jagoan gurun pasir ini Sembari berkata tubuhnya meloncat ke depan dan melayang tepat di hadapan lama berjubah merah itu Lenghang tooti yang melihatkan Kia Beng berebut untuk turun tangan dalam hati baru merasa lega Seng lama ini berhasil menghancurkan barisan Kio Kong Kiam Tin dengan begitu mudah Jelas bahwa kepandayan silatnya luar biasa sekali Bila mana misalnya dia yang turun tangan sendiri jikalau menang masih tidak mengapa Tetapi bila kalah bukankah nama besar dari Butong Pei selama ratusan tahun ini akan terkubur bersama-sama dirinya? Seng lama itu sebenarnya sedang membakar hati Lenghang tooti yang agar cepat-cepat turun tangan Sehingga tugasnya untuk membasmi partai Butong Pei bisa segera terlaksana Siapa sangka di tengah jalan sudah muncul seorang pemuda tampan yang masih muda sekali usianya Tak terasa lagi ia tertawa terbahak-bahak Ha 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 Apakah partai Butong Pei benar-benar tidak ada orang lagi buat apa mengirim seorang bocah cilik untuk menghantar kematian ejeknya? HMM lebih baik kau jangan keburu bangga balas jengekkan kia beng dingin Lebih baik cepat-cepat sebutkan gelarmu yang bau Mungkin disebabkan kata-kata gelar bau itu membuat hawa amarahnya berkobar Sepasang matanya yang sipit mendadak memancarkan cahaya hijau yang amat tajam Hutyamu adalah tolumpah teriaknya seram Jika kau betul-betul ingin cari mati Biar hutyamu mengawalkan keinginanmu itu Tangannya yang besar segera dipentangkan dan mencengkeram ke arah dada pemuda tersebut Jurus ini sama sekali tidak memakai aturan jelas menandakan bila dia selalu memandang enteng pihak musuhnya Tan kia beng tertawa dingin tiada hentinya Ia tetap berdiri tegak tanpa berkelit Menanti kelima jari pihak lawan hampir menempel pakaian di depan dadanya Mendadak ia menarik dadanya itu ke belakang Sedang datang laksana sambaran kilat meluncur ke depan mencengkeram pergelangan tangannya Melihat datangnya serangan tersebut tulun pah baru merasa terperanjat Seng pergelangan tangan ditendang ke bawah Ujung jubahnya dikebut ke depan mengancam jalan darah cietkan di depan dada Serangan tangan kanan dari tan kia beng yang didorong ke depan tetapan tidak berubah Sedang telapak kirinya disilangkan di depan dada kemudian mendorong pula ke depan Bla'am, dengan keras lawan keras yang menerima datangnya serangan kebutan tersebut Tak kuasa lagi masing-masing pihak mundur satu langkah ke belakang Saat inilah tulun pah baru merasakan hatinya benar-benar terperanjat bercampur bergidik Ia tidak menyangka pemuda ini memiliki kepandaian silat yang begitu dasyat Melihat serangan yang dilancarkan ke depan tidak mencapai hasil Lama berjubah merah ini segera bersuit nyaring Sepasang ujung jubahnya bersama-sama dibabat ke depan Segencar tiupan angin topan dan curahan hujan badai Di dalam sekejap saja ia sudah melancarkan 21 buah serangan berantai Dalam waktu yang amat singkat angin pukulan meneru-deru menyesakan napas Pasir dan kerikil berterbangan mengaburkan pandangan Daerah sekitar tiga kaki kena terkurung di bawah sambaran ujung jubahnya Tan Kiya Beng mengerti pertempuran malam ini menyangkut mati hidup dari partai Butong P Di kemudian hari, sepasang telapak tangan segera dibentangkan keluar Tubuhnya menerobos masuk ke dalam lingkaran cahaya merah Kemudian mengeluarkan ilmu pukulan Suye Soat Penghun Santiasinnya yang paling lihai Angin pukulan segera menderu-deru diiringi hawa dingin yang menusuk tulang Laksana gelombang di tengah-tengah samudera dengan gencarnya menerjang Masuk ke dalam lingkaran cahaya merah itu kemudian memecah dan mengurung ke seluruh angkasa Dengan demikian suatu pertempuran sengit yang amat seru dengan cepat segera berlangsung dengan ramainya OOO 0 DW 0 O O O O Kita balik pada sak ih yang bergebrak melawan Giantumolai Walaupun sudah bergebrak sebanyak 50 jurus lebih di antara mereka Masih belum juga berhasil menentukan siapa dia menang siapa yang kalah Dalam hati mulai merasa sangat cemas, pikirnya diam-diam Bila mana cuma seorang manusia tak bernama yang tak tahu diri saja Aku sudah merasa sulit untuk meringkusnya Buat apa aku ikut memperebutkan gelar jago pedang nomor wahid di kolong langit Gerakan pedangnya segera berubah Dengan cepat ilmu pedang janjan Peksulie Siau Tiongho Nya dikeluarkan tampaklah segunung cahaya tajam yang menyilaukan Metsu membumbung tinggi ke angkasa menggulung ke arah gerakan golok musuh Siapa sangka, masing-masing pihak ternyata mempunyai maksud hati yang sama Giantumolai yang merupakan putra angkat dari majikan isana keburang emas Bukan saja mempunyai sifat yang tinggi hati Bahkan tindakannya pun sangat kejam dan telengas Cukup ditinjau dari tindakannya Membunuh lohang ing serta membokong tankia beng Sudah jelas kelihatan sekali Kini sesudah bergebrak beberapa saat melawan sak ih Belum juga berhasil meringkus pihak lawannya Dalam hati ia mulai merasa cemas bercampur kuatir Baru saja serangan gencar dari sak ih dikerahkan Jurus-jurus beracunnya pun ikut mengalir keluar laksana air bah Terdengar suara dengungan keras diiringi pekikan keras Serasa naga saktinya membumbung tinggi ke tengah angkasa Di tengah berkebuatnya bayangan manusia Masing-masing pihak budak pada berpisah Dan mundur beberapa langkah ke belakang Bentrokan kekerasan yang baru saja terjadi ini Sama sekali tidak berhasil menentukan siapa yang menang Siapa yang kalah Tetapi dalam hati masing-masing Pada tahu untuk merubuhkan pihak lawan Bukanlah suatu pekerjaan yang gampang Si Gian Tumolei segera membabatkan golok lengkungnya ke tengah udara Kemudian memperdengarkan suara tertawanya yang amat menyeramkan Heee, heee, bangsa cilik bila mana kau punya kepandayan Ayuh terimalah jurus serangan Hang Im Sipianku ini mendadak Golok lengkungnya membentuk segumpalan cahaya tajam keperak-perakan Kemudian laksana perputaran bintang di langit menekan ke arah bawah Dengan sangat gencar Sereet 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 laksana sebuah bukit gelok serangan tersebut Menggulung datang dengan gencar dan mengerikan Buru-buru sakih menggetarkan pedangnya Membentuk serangkaian bayangan bunga-bunga pedang Kau lihat saja aku orang sisak hendak menghancurkan jurus seranganmu itu Bentaknya keras Kering Kering Percikan bunga api menyambar keempat penjuru Masing-masing pihak mundur dua langkah ke belakang dengan sempoyongan Melihat serangannya gagal si golok perak golun memutar-mutar biji matanya Selapis napsu membunuh dengan cepat melintas di atas wajahnya mendadak Ia memasukkan kembali golok lengkungnya ke dalam sarung Ilmu pedangmu sudah aku coba Mari sekarang kita adu kepandayan dengan menggunakan kepalan kosong Teriaknya setengah meraung Tanpa berpikir panjang lagi sakih pun segera memasukkan pedangnya itu ke dalam Heee, heee, seng majikan akan mengiringi maksud hati tetamunya Aku orang sisak akan mengiringi keinginanmu itu serunya sambil tertawa dingin Di atas wajah Gian Tumolei Kontan terlintaslah serentetan senyuman kejam Mendadak tubuhnya mencelat ke depan Di dalam waktu yang amat singkat kepalanya melancarkan Sembilan buah serangan gencar serta delapan buah tendangan kilat Semua serangannya tersebut tertunjuk pada tempat-tempat yang berbahaya Saat ini napsu membunuh pada benak sakih pun sudah berkobar Ia sama sekali tidak berkelit maupun menghindar dari datangnya serangan tersebut Sepasang telapak tangannya segera dipentangkan Dengan gerakan yang sama tidak banyak tidak kurang Ia balas mengirim 17 buah pukulan dasyat Masing-masing pihak dengan mengandalkan gerakan yang tercepat untuk berusaha menundukkan pihak lawannya Di dalam sekejap saja 20 juru sudah berlalu tanpa berhasil menentukan siapa yang menang siapa yang kalah Disebabkan oleh kejadian ini napsu membunuh semakin berkobar di dalam benak mereka Serangan-serangan yang dilancarkan pun semakin ganas dan semakin berbahaya Mendadak Beraaak di tengah suara getaran yang sangat keras Mereka berdua kembali mengadu tenaga dalam untuk kedua kalinya Leng Hang To'o Tiang yang dari jauh melihat kejadian ini benar-benar mengerutkan alisnya rapat-rapat Saking Kuatirnya sehingga tanpa terasa lagi kakinya mulai bergeser ke tengah kalangan Siap-siap melancarkan serangan di saat sutenya menghadapi keadaan kritis Pada waktu itulah di tengah suara bentrokan yang keras Sa'ih muntahkan darah segar dan mundur terhuyung-huyung sejauh depa ke belakang Sedangkan Gian Tumole pun jatuh telungkup ke depan Tetapi dikarenakan sifatnya yang sombong sebentar kemudian ia sudah bangun berdiri dengan sempoyongan Tak kuasa lagi pemuda suku Biawini pun muntahkan darah segar Kiranya mereka berdua sama-sama sudah menderita luka dalam yang amat parah Sa'ih di bawah bimbingan dua orang taosu berusia pertengahan buru-buru mengundurkan diri dari kalangan Sedang Gian Tumole pun di bawah bimbingan seorang busu suku Biaw mengundurkan diri dari tempat itu Melihat kejadian semakin lama semakin menegangkan si orang tua berambut kuning Yang mempunyai wajah sangat menyeramkan itu segera maju dua langkah ke depan Agaknya ia sudah merasa tidak sabaran lagi Hei kau adalah seorang Chiang Bunjin sebuah partai besar Mengapa tidak cepat-cepat turun tangan bergebrak dengan loohu teriaknya sambil menuding Leng Hang To'o Tiang Sikapnya yang main sembunyi seperti cucu kura-kura boleh dihitung manusia Apakah itu walaupun Leng Hang To'o Tiang adalah seorang beribadat yang punya iman tebal Setelah mendengar perkataan tersebut hawa amarahnya berkobar juga Ia mendengus dingin kemudian melangkah ke depan siap-siap untuk turun tangan Belum sempat dia melangkah dua tindak ke depan Si To'o Su Tua yang berdiam di belakang gunung Tau Tau sudah menjelang ke depan si kakek berambut kuning itu sambil menjura Pintu Tian Leong Chi sudah lama tidak mencampuri urusan dunia Kang Ngong katanya keren Di sana keburang emas jauh berada di gulun pasir dengan kami orang-orang bulim di daerah Tionggoan Sama sekali tiada ikatan-ikatan sakit hati apapun Mengapa kalian beberapa kali berbuat jahat dengan menjagali kawan-kawan bulim Kali ini kalian mengirim tanda kouhang leng tiap kepada partai kami dengan maksud hendak membasmi kami dari muka bumi Sebenarnya apakah maksud tujuan mu? Harap saudara suka memberi penjelasan HAAA, HAAA, kau kira perkara ini bisa dijelaskan dengan dua tiga patah kata saja Selah si kakek berambut kuning itu sambil tertawa terbahak-bahak Aku To'o Yen Lu atau si Bang Ao Metu Satu cuma tahu menerima perintah untuk datang kemari melaksanakan tugas Sedang soal omongan yang tidak berguna rasanya malas untuk dibicarakan lagi Lebih baik kau keluarkan kepandainmu saja untuk menentukan siapa yang lebih unggul Di antara kita mendengar perkataan itu Tian Leong Chi mengerutkan alisnya rapat-rapat kemudian tertawa terbahak-bahak dengan nyaringnya Suara tertawa tersebut keras bagaikan pekihkan naga serta ringkikan bangau Membuat seluruh angkasa bergema dan bergetar tiada hentinya Daun dan ranting pada bergoyang keras Pasir beterbangan memenuhi angkasa Hal ini jelas menunjukkan bagaimana kehebatnya tenaga dalam yang dimiliki Sang To'o Su tua ini Air muka si To'o berubah hebat Di dalam pandangan seorang jagoan semacam dia dalam sekali pandang saja ya Sudah tahu bagaimanakah sempurnanya ilmu lukang To'o Su itu Ia sama sekali tidak menduga bila di dalam partai Butong Pei masih ada seorang manusia yang demikian lihainya Hal ini membuat dirinya tak berani turun tangan secara gegabah Baru saja suara tertawa dari Tian Leong Chi sirap dari tengah udara Di tengah kalangan pertempuran kembali berlangsung suara getaran yang memekikan telinga Tolum Pak Seng lama berjubah merah itu ternyata berhasil dihantam oleh Tan Kia Beng dengan menggunakan jurus Jiet Cheng Tiong Tian sehingga muntah darah segar dan tubuhnya mencelat sejauh 7,8 dipa kemudian rubuh dengan sempoyongan Sedangkan Tan Kia Beng sendiri pun tergetar mundur dua langkah ke belakang oleh tenaga pantulan tersebut Baru saja kuda-kudanya berhasil dibetulkan, mendadak cepat bagaikan sekuntum awan merah menubruk datang di mana ujung jubahnya berkelebat Segulung hawa pukulan laksana tiupan angin topan menggulung ke bawah dengan ganas, dasyat dan mengerikan Tan Kia Beng yang hawa murninya belum pulih tak berani menerima datangnya serangan tersebut dengan keras lawan keras, tubuhnya segera mencelat ke samping untuk menghindar Gelar dari lama ini adalah hela dan merupakan suheng dari Tolum Pak Ilmu Budi Yesian kayaknya sudah berhasil dilatih mencapai delapan bagian kesempurnaan, silatnya pun jauh lebih ganas dari Tolum Pak Tubuhnya bagaikan seekor burung elang raksasa berputar-putar di tengah hangkasa, kemudian sambil pentangkan jubah Warna merahnya segera menerjang ke atas tubuh Tan Kia Beng Tan Kia Beng yang melihat posisinya terdesak sehingga dirinya berada dalam keadaan berbahaya Berturut-turut melancarkan beberapa gerakan sekaligus, setelah bersusah payah akhirnya ia berhasil juga untuk meloloskan diri dari datangnya serangan tersebut Tetapi waktu itu serangan dari hela sudah seperti orang kalap saja, dasyat dan lancar bagaikan titiran air hujan Hanya di dalam waktu yang singkat ia berhasil mengurung pemuda tersebut ke dalam lingkaran awan merahnya Si kakek tongkat perak yang melihat Tan Kia Beng berada dalam keadaan bahaya, tongkat peraknya segera dibabat ke depan dengan gencar Belum sempat ia ikut menerjunkan diri ke dalam kalangan dari pihak isana kekurang emas Segera muncul beberapa orang busu suku biaw yang langsung menghadang perjalanannya Heee, heee, hendak mengandalkan jumlah banyak untuk merebut kemenangan, bentaknya keras Di tengah suara bentakan nyaring serangan melanda datang bagaikan air bah, kontan saja si kakek bertongkat perak kena terdesak mudur berulang kali Ketika itu Lidjan Tooti yang sudah berhasil membentuk sebuah barisan Kiyokong Kiam Tin kembali Melihat si kakek tongkat perak kena terhadang ia segera memimpin anak buahnya menerjunkan diri ke dalam kalangan pertempuran Agaknya satu pertumpahan darah yang amat mengerikan segera akan berlangsung kembali Terhadap kepandaian silat yang dimiliki Tan Kiyabeng Agaknya Leng Hang Tooti yang mempunyai kepercayaan yang amat besar bersama itu pula Ia tidak ingin menciptakan pertumpahan darah yang lebih besar, karena itu buru-buru bentaknya It Jan Su Teh, untuk sementara kau jangan keburu nafsu Tan Shao Hiap tidak akan menderita kalah sedikit pun tidak salah Pada waktu itu Tan Kiyabeng sudah berhasil menguasai keadaan kembali Telapak tangannya laksana mengamuknya taupan serta menggulungnya ombak di samudra balas menghajar ke arah tubuh musuhnya Sekalipun Hela memahami sakti Budi Yesian Kang, tidak urung kena didesak pula sehingga mundur ke belakang berulang kali Dalam keadaan gusar ia segera berseru nyaring, anjing cilik bila mana kau punya nyali, terimalah pukulan dari hutiamu ini teriaknya keras Sepasang ujung jubahnya dikebut ke depan sejajar dengan dada, segulung awan merah yang tipis bagaikan kabut mengikuti gerakan tersebut segera mendesak ke arah depan Kelihatannya gerakan itu lemah lembut tak bertenaga, padahal sekalipun emas maupun baja akan hancur bila tersambar oleh pukulan tersebut Tan Kia Beng mengerutkan alisnya rapat-rapat, sepasang matanya berubah merah membara, sambil mementak keras sepasang telapak tangannya didorong ke depan melancarkan ilmu pukulan Sian Im Kong Sah Mokeng Begitu kedua gulung hawa pukulan tersebut terbentur menjadi satu maka terdengarlah suara ledakan yang memetikan telinga angin Tau Pan Melanda keempat penjuru memaksa tubuh Tan Kia Beng tak tertahan lagi mundur tujuh, delapan langkah ke belakang Helah sendiri pun kena terdesak mundur sebanyak tiga, empat langkah, tak terasa lagi ia tertawa aneh dengan seramnya Heee, heee, ilmu pukulan aliran hitam yang demikian ganas pun bisa muncul di atas gunung Butong San, sungguh menggelikan sekali, ejeknya Kau tidak usah keburu merasa bangga, teriak Tan Kia Beng sambil membetulkan kuda-kudanya dan tertawa panjang Aku suruh kau merasakan pukulanku sepasang telapak tangannya membentuk gerakan taihek di tengah udara kemudian ditekan ke arah depan Dua gulung asap hijau serta asap putih dengan hebatnya lantas meluncur ke depan dengan kecepatan laksana kilat Helah yang melihat serangannya dilancarkan ke depan dengan begitu halus tak bertenaga Di dalam anggapannya pemuda itu kembali melancarkan serangan dengan ilmu kepandayan semacam Sian Im Kong Sah Mo Kang Ia sama sekali tak ambil gubris Ujung jubahnya disambar ke arah depan dengan gunakan delapan, sembilan bagian tenaga sakti Budi Sian Kangnya Dalam hati ia ada maksud menggunakan jurus serangan ini hendak memukul luka musuh tangguhnya ini Siapa sangka, begitu kedua gulung hawa pukulan tersebut terbentur jadi satu, ia baru merasakan keadaan sedikit tidak beres Untuk menarik diri sudah tak sempat lagi di tengah suara jeritan ngeri yang menyayat hati, tubuhnya terpental setinggi dua kaki ke tengah udara Dari mulutnya muntahkan darah segar dengan derasnya Di mana angin gulung bertiup lewat, semburan darah segar tersebut menyebar keempat penjuru bagai curahan hujan deras Ilmu pukulan Jie Hek Kun Yen Kang Kun So dari Tan Kiya Beng ini adalah sebuah ilmu kepandayan istimewa Semakin besar tenaga perlawanan yang dilancarkan pihak musuh maka daya kekuatan pukulannya pun semakin besar Dalam keadaan terdesak tadi ia sudah menggunakan ilmu saktinya ini, kontan saja membuat seluruh hadirin yang ada di dalam kalangan jadi terperanjat semua dibuatnya Terutama si Toh Yen Lu yang menaruh perhatian serius terhadap ilmu pukulan tersebut mendadak tubuhnya berkehuat ke depan mendekati Tan Kiya Beng Tindakannya ini sama sekali bukan bermaksud meminjam kesempatan itu hendak membokong Tan Kiya Beng Sebaliknya ia hendak menyelidiki asal usul dari ilmu kepandayan tersebut Sebaliknya Tian Leong Chi yang berdiri di hadapannya sudah salah menyangka maksud hatinya Melihat dia melayang ke depan ia pun segera ikut mencelat ke depan menghalangi jalan perginya Heee, heee, tindakan dari saudara bukankah kurang terus terang serunya sambil tertawa dingin Si Bangao Metisatu sudah terbiasa bersikap tinggi hati, ia pun malas untuk memberikan penjelasan Pelapak tangannya itu dengan ringan lantas didorong ke depan Jadi kau merasa tidak puas jengeknya Bu Liang Sohut seru Tian Leong Chi sambil menjura Pintun memang ada maksud minta beberapa petunjuk kepandayan sakti yang dimiliki saudara Sewaktu mereka berdua sedang berbicara itulah secara diam-diam Masing-masing pihak sudah saling mengukur tenaga luakang pihak lawannya Walaupun begitu tubuh mereka sama sekali tidak bergerak sedikit pun Jelas kekuatan mereka adalah seimbang Tetapi diam-diam Tian Leong Chi merasa terperanjat juga Usianya pada tahun ini sudah mencapai 90 Ilmu luakangnya pun sudah berhasil dilatih mencapai taraf kesempurnaan Tetapi saat ini ia tidak dapat mengapa-apakan pihak lawannya Hal ini jelas menunjukkan kalau si Bangao Metisatu ini bukanlah manusia sembarangan Selagi kedua orang itu siap mengerahkan hawa murninya untuk suatu pertempuran yang sengit Mendadak di depan ruang yen si tin berkumandang datang suara pujian kepada seng muda yang amat keras Disusul munculnya seorang huo siu gemuk besar yang memakai jubah abu-abu dengan memimpin 18 orang huo siu bersenjata Tauya melayang datang Pin Cheng Hue Gong dari Siau Lim Sie mendapat perintah dari Chiang Bun Jin untuk menunggu perintah dari Tau Tiang Ujarnya sambil menjurah ke arah Leng Hang Tau Tiang Terima kasih atas bantuan kalian Silahkan masuk ke dalam ruangan Seru Leng Hang Tau Tiang buru-buru sambil membalas hormat Baru saja perkataan itu selesai diucapkan Kembali terdengar suara ujung baju yang tersampok angin 8. Orang Tau Su berjubah merah dengan menyoren pedang Bagai delapan kuntum awan merah melayang turun dari atas wuungan rumah bangunan yen si tin tersebut Kun Lun Petu menghujuk hormat buat supek seru mereka hampir serentak sambil memberi hormat Haa, haa, tidak ku sangka saudara-saudara sekalian suka turun tangan memberi bantuan kepada kami Hal ini membuat aku Leng Hang merasa sangat menyesal sekali Seru Leng Hang Tau Tiang sambil tertawa terbahak-bahak Mendadak dari kejauhan berkumandang datang suara tertawa terbahak-bahak Di susul suara yang menyambung perkataan yang lain 7 partai besar selamanya bersatu padu Sejak kapan pernah terpecah belah ini hari aku orang si Elohu baru tersadar kembali Dari intian seret laksana anak panah yang terlepas dari busur Tahu-tahu Elohu cu sudah melayang mendatang dari mulut gunung Di dalam sekejap saja kekuatan dari partai Butong Pe berlipat ganda Si Bang Ao Metu 1 yang melihat beberapa orang pembantu utamanya sudah menderita luka Para sedang pihak lawan memperoleh bala bantuan yang begitu kuat Dalam hati Tawila rencananya malam ini sudah menemui kegagalan Mendadak ia merangkap tangannya menjurah ke arah Tian Leong Chi Gunung nan hijau tak akan berubah Air yang tenang tetap mengalir Pertempuran kita malam ini lebih baik ditunda sampai kemudian hari saja serunya Tubuhnya lantas mencelat ke tengah udara sambil berteriak keras Bubar tubuhnya bagaikan sebatang anak panah yang terlepas dari busur Segera melayang melewati tembok pekarangan Di dalam beberapa kali kelebatan saja sudah lenyap tak berbekas Haa, haa, kalian boleh mengundurkan diri secara perlahan-lahan Kami pihak Butong P bukanlah manusia-manusia yang suka melakukan pembunuhan secara besar-besaran Seru Tian Leong Chi sambil tertawa tergelak Menanti orang-orang dari Isana ke buang emas sudah pada membubarkan diri Semua ia baru putar badan dan menghela nafas panjang Dengan wajah yang amat serius ujarnya kepada Leng Hang Toh Tiang Walaupun di luaran partai kita yang memperoleh kemenangan dalam pertempuran malam ini Tetapi pihak kita sudah mengeluarkan seluruh kekuatan yang ada Bahkan memperoleh pula bantuan yang amat berharga dari Tan Sauhiap Sebaliknya orang lain tidak lebih cuma menggunakan sebagian kekuatannya saja Soal ini kau harus mengerti dan selalu waspada Buru-buru Leng Hang Toh Tiang memberi hormat Nasihat dari supek sedikit pun tidak salah tecu akan memperhatikan terus Sekarang kau pergilah menyambut kedatangan para tetamu Ujar Tian Leong Chi lagi sambil ulapkan tangannya Bagaimana dengan luka ih jie suruh mereka hantar dirinya ke belakang gunung Setelah itu sambil tersenyum ia menganggup pula ke arah Tan Kiyabeng Kemudian baru melayang ke arah gunung sebelah belakang Ketika itu It Jan Chi sudah memerintahkan anak buahnya untuk mengubur mereka yang mati dan merawat mereka yang terluka Kemudian bersama-sama berkumpul ke dalam ruangan Yan Si Tin Para tetamu yang hadir pada saat ini kebanyakan pernah melakukan pertempuran dengan Tan Kiyabeng Dan boleh dikata mereka merupakan musuh-musuh besarnya Oleh karena itu untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan Tan Kiyabeng segera bangun berdiri mohon pamit Musuh tangguh yang menyerang partai butong sudah berlalu Cai Hai pun akan mohon pamit Bersamaan itu pula aku hendak melakukan pengejaran terhadap mereka Dan melakukan penyelidikan terhadap gerakan isana keburang emas kali ini Pada saat ini Elo Ohuchu seperti sudah berganti dengan manusia yang lain mendadak ia berjalan ke depan dan mencekal tangan pemuda itu erat-erat Peristiwa yang pernah terjadi tempoh dulu kebanyakan ditimbulkan karena kesalahpahaman Ujarnya perlahan Tan Heng tidak usah merasa sakit hati lagi karena urusan ini Kini kalangan bulim di daerah Tionggoan sudah terancam oleh suatu peristiwa pembunuhan secara besar-besaran Kau janganlah menyingkir dari sini Mari kita bersama-sama mengatur siasat untuk menghadapi mereka Ia merandek sejenak kemudian setelah lana pas panjang tambahnya Terus terang saja pintu katakan Tindakan ku tempo dulu memang mengandung maksud untuk merebut gelar jagoan pedang nomor wahid dari kolong langit itu Tetapi setelah mengalami berbagai kejadian aku baru merasa bila pikiranku tempo dulu sebenarnya terlalu tak tahu diri Tan Kia Beng yang secara mendadak melihat ia berubah 180 derajat dalam hati merasa rada ada di luar dugaan Buru-buru sambungnya ilmu pedang pooti yang sangat tinggi dan memang sepatutnya mendapatkan gelar jago pedang nomor wahid di kolong langit Sedang mengenai urusan yang telah silam masing-masing pihak merasa sulit untuk menghindarkan diri Chaihe pun merasa ada tempat-tempat yang tidak benar Lenghang pooti yang sewaktu melihat sikap eloohucu sama sekali berubah Dalam hati pun merasa kegirangan Dengan cepat ia menimbrung dari samping Urusan yang sudah silam biarkanlah berlalu dan tidak usah diungkap kembali Saudara-saudara sekalian silahkan ambil tempat duduk Pintu ada urusan penting yang hendak disampaikan kepada saudara-saudara sekalian Ia merandek sejenak kemudian dengan wajah serius sambungnya kembali Di hadapan kita saat ini ada dua persoalan yang harus kita selidiki Pertama, mengapa secara tiba-tiba pihak Isana Keburang Emas melakukan penyerbuan ke atas kuil Sam Chingkong di Gunung Butong San ini setelah kejadian ini Apakah tindakan tersebut dapat dilakukan pula terhadap partai-partai yang lain? Kedua, secara bagaimana saudara-saudara sekalian bisa mengetahui kalau partai kami kena diserang dan segera berangkat kemari Untuk memberi pertolongan menurut penglihatan dari aku si pengemis tua sambung kakek tongkat emas Tio Chow dengan cepat Bila mana gerakan penyerbuan ke atas Gunung Butong San pada malam ini berhasil mencapai pada sasarannya Maka pihak Isana Keburang Emas segera akan melakukan penyerbuan secara besar-besaran ke seluruh bulim Tetapi ternyata malam ini mereka tidak berhasil memperoleh hasil kemungkinan sekali di dalam suatu jangka waktu tertentu mereka akan bungkamkan diri Sedangkan mengapa pihak musuh melakukan penyerbuan ke atas Gunung Butong? Menurut penglihatan aku si pengemis tua, maksud tujuan dari Isana Keburang Emas adalah hendak menguasai seluruh bulim di daerah Tionggoan Butong Pei tidak lebih hanya sasaran mereka yang pertama, O Min Tohut Puji Hwee Gong Tai Su dari Xiao Lim Pei Perkataan dari Tio Tai Hiap sedikit pun tidak salah Kedatangan partai kami untuk memberi pertolongan kepada pihak Butong Pei tidak lebih hanya kebetulan saja Setelah peristiwa kereta maut, hampir boleh dikata pandangan seluruh partai sudah ditujukan ke gulun pasir Karena itu sewaktu segerombolan manusia-manusia aneh itu memasuki daerah Tionggoan Matu Matu yang disebar berbagai tempat Partai segera mendapatkan berita ini, ternyata gerak gerik mereka sangat mencurigakan sekali, terutama di sekitar daerah Mopak Hal ini jelas membuktikan bahwa tujuannya sudah tentu partai Butong Pei Karenanya Chiang Bun Jin kami segera memberi perintah agar Pin Cheng sekali setiap saat bersiap sedia memberi bantuan pada pihak Butong Perlahan-lahan lenghang Tohut yang menghela napas panjang Hehehe, jika demikian adanya, tindakan dari partai kami sedikit rada gegabah soal ini sih bukan demikian adanya Bantah Eloo Hucu sambil menggeleng Inilah yang dimaksudkan dengan yang menghadapi bingung yang menonton terang Tu Heng pun tak perlu terlalu menyalahkan diri sendiri Hal yang penting pada saat ini adalah secara bagaimana menghadapi tantangan bertempur yang telah disampaikan oleh pihak Isana kebuang emas Mendengar perkataan tersebut si kakek tongkat parak segera berteriak keras Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh Aku percaya semua partai yang ada di daerah Tionggoan suka menggabungkan diri untuk bersama-sama menghancurkan musuh tangguh Peristiwa di atas gunung Butong pada malam ini merupakan suatu bukti yang nyata Aku si pengemis tua segera akan melaporkan urusan ini kepada Pangcu kami Maaf aku harus mohon diri terlebih dulu selesai Berkata ia bangun berdiri, menjura keempat penjuru kemudian meloncat keluar dari ruangan tersebut Tujuan kedatangan Tantia Beng ke atas gunung Butong kali ini Tidak lain adalah pertama mencari tahu waktu diadakannya pertemuan puncak para jago Kedua, mempersatukan kekuatan seluruh partai untuk bersama-sama membendung serbuan dari Isana kebuang emas Kini melihat para pemimpin semua partai sudah tersadar kembali Hal ini menunjukkan bila urusan tersebut tak usah dikhawatirkan olehnya kembali Sekarang tinggal soal kapan diselenggarakannya pertemuan puncak para jago Bila mana seperti yang dikatakan Lenghang Tawotiang, pertemuan tersebut hendak diundur Maka menggunakan kesempatan yang sangat baik ini ia tidak hendak melakukan perjalanan ke gulun pasir Tempo dulu yang dikhawatirkan keselamatannya cuma Bani Im Yen Lok Tong, suhunya seorang saja Tetapi kini ia pun harus merasa khawatir terhadap keselamatan dari suhengnya si penjagal selaksali huhang beserta pek ihalo osat husiao cian Di samping itu semua, ia pun ingin membongkar rahasia lenyapnya cuh sulia tiang ciang bertiga di gulun pasir Jika didengar dari perkataan dari bercelana hijau lohang ing, agaknya mereka bertiga masih hidup dan cuma tertawan oleh pihak isana keburang emas saja Hanya sayang perkataan dari lohang ing belum selesai diucapkan ia sudah dibunuh mati oleh Gian Tumolai Dengan demikian keadaan yang sebenarnya jadi tidak diketahui jelas Selagi pemuda ini putar otak dan termenung berpikir keras, mendadak terdengar Wee Gong Sian Su dari Xiao Lim Pei sudah buka mulut kembali Supek Kemian Lian Tai Su meminta Pim Cheng untuk menyampaikan suatu kabar kepada Tian Leong Chiam Poe Mengenai pertemuan puncak para jagor di atas gunung Ui San yang akan datang Katanya perlahan, setelah dirundingkan dengan Liu Klim Sian Chi dan meminjam pula keadaan situasi bulim saat ini Yang lagi kacau maka pertemuan tersebut bermaksud hendak kami undur selama setahun kemudian Entah bagaimana pendapat dari dia orang tua menurut pendapat Pinto sendiri Rasanya keputusan ini memang sangat cocok sekali jawab Leng Hang To'o Ti yang setelah termenung sebentar Tetapi mengenai urusan ini lebih baik Sian Su rundingkan sendiri dengan supek kami Ia lantas memerintahkan seorang To'o Su Cilik yang ada di belakangnya untuk memimpin Wee Gong Tai Su Menuju ke belakang gunung guna menemui Tian Leong Chi Tan Kia Beng yang mendengar To'o Su tersebut sedang membicarakan soal pertemuan puncak di gunung Ui San Ia merasa inilah suatu kesempatan yang paling baik untuk mencari berita Buru-buru tanyanya, To'o Ti yang Tolong tanya pertemuan puncak para jagor di atas gunung Ui San ini Diputuskan oleh siapa yang siapa pula penyelenggarannya siapa pula yang berhak ikut Serta di dalam pertemuan ini sebetulnya pertemuan ini pada mula hanya diadakan oleh beberapa orang sahabat karib Untuk saling mengukur kepandaian silat masing-masing, kata Leng Hang To'o Ti yang mulai memberi keterangan Tetapi akhirnya orang-orang yang mengikuti pertemuan ini semakin lama semakin banyak dan akhirnya berubah menjadi suatu pertemuan sekali dalam 5 tahun untuk memperebutkan gelar jago pedang nomor wahid di kolong langit tempo Dulu pertemuan ini tak ada yang bertindak sebagai penyelenggara, menanti pada 2 pertemuan yang lalu kami baru berhasil menentukan suatu peraturan Baik dari golongan Hek Chiu maupun dari golongan Pek Chiu Masing-masing kita memilih 2 orang Chiang Pue yang mempunyai kedudukan tinggi Ditambah pula dengan jago pedang pada pertemuan yang lalu sehingga berjumlah 5 orang bergabung sebagai sebuah panitia penyelenggara Barang siapa yang pernah belajar ilmu silat, tidak peduli dari golongan apapun mereka berhak untuk ikut serta di dalam pertemuan ini Sedang panitia penyelenggara pertemuan puncak para jago pada kali ini masing-masing adalah Yan Yan Tai Su dari Xiao Lim Pei serta Tian Leong To'o Ti yang dari Butong Pei golongan Pek Chiu Kemudian Liu Lim Xin Chi serta Hai Yan Xin Su mewakili golongan Hek Chiu Bila mana salah satu yang termasuk sebagai panitia penyelenggara mati atau disebabkan sesuatu urusan tak dapat hadir Maka orang itu boleh memberikan tanda pengenal pribadinya kepada orang lain untuk mewakili dirinya melakukan tugas Saat itulah Tan Kiya Beng baru tahu situasi yang jelas mengenai pertemuan puncak para jago di atas gunung Uisan Tak terasa diam-diam, di antara lima orang penyelenggara sudah ada tiga orang yang setuju bila pertemuan puncak tersebut diundur penyelenggaraannya Cu Su Lieti Yang Chiang pun jauh lenyap di gulun pasir Aku rasa pertemuan ini sudah pasti akan diundur Kenapa ada orang tidak menggunakan kesempatan yang sangat baik ini untuk berangkat ke gulun pasir setelah mengambil keputusan Ia pun lantas bangun berdiri untuk mohon pamit Chai Hai sudah lama sekali datang mengganggu ketenangan Tau Tiang Karena ada sedikit urusan yang hendak diselesaikan Maaf Chai Hai akan mohon diri terlebih dulu katanya Selesai berkata tubuhnya lantas meloncat keluar dari ruangan Yen Sitin dan berlari turun gunung Terkisahkan Tan Kiya Beng seorang diri dengan menunggang kuda melakukan perjalanan cepat menuju ke gulun pasir Dia adalah seorang Tionggoan ketujuh yang melakukan perjalanan menuju ke gulun pasir Sudah tentu perkataan ini diucapkan menurut apa yang ia ketahui Di samping itu masih ada pula orang-orang yang tak dikenal atau tak diketahui olehnya yang berangkat ke gulun pasir Berapa jumlah yang pasti tentu saja ia tidak faham Sembari melanjutkan perjalanan, hatinya terus-menerus berpikir Cusulie Tiang Ching, Tan Cilian Tiat Bok To O Tiang serta Leng Xiao Kiam Hek Semuanya merupakan jagoan lihai dari bulim Mengapa di antara mereka bertiga tak seorang pun yang berhasil kembali ke Tionggoan dengan selamat Dengan mengandalkan kepandaian silat yang mereka miliki Bagaimana mungkin bisa bersama-sama terjebak di dalam cengkeraman pihak musuh Di samping itu suhunya si Ban Li Im Bien Lok Tong Walaupun kepandaian silatnya tak dapat melampaui ketiga orang yang ada di depan Tetapi dengan pengalamannya yang luas serta kepergian yang terencana Bagaimana mungkin tak ada kabar beritanya pula Dia harus berusaha untuk memecahkan teka teki ini Dengan mengandalkan seluruh kepandaian silat yang dimilikinya Ia hendak mengadu kekuatan dengan orang-orang istana kebuang emas